Hai Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi teman-teman jumpa lagi di tanah bocah kali ini kita bareng-bareng teman-teman ini mau belajar sesuatu kebetulan di depan kita sudah ada namanya tunas-tunas sebelumnya kita kenalan dulu boleh boleh nggak boleh dari situ namanya siapa lihat salah lihat salah limu kelas berapa dua SD terus ini Nadia kelas berapa terus ini tanja kelas 2 SD terus ini al-al-al-bal mau masuk teh terus uji 7 sudah boleh mau masuk TK ya baik teman-teman pagi ini kita belajar mengenalkan teman-teman ini dengan ini ini buah apa namanya Wow tapi kok udah ada daunnya ini Iya kenapa ada daunnya ya ada daunnya ini kalau udah ada daunnya ini namanya anak pohon kelapa ya pohon kelapa masih kecil ya kan nah kalau orang itu punya anak namanya bayi ya kan makanya kalau pohon kelapa pohon kelapa itu punya anak ini anaknya ini bayinya pohon kelapa ini namanya tunas kelapa ini kok bisa no disini ya Nah ini di dalamnya ada apanya ada air kelapanya ada buah kelapanya siapa yang suka minum air kelapa muda Hai enggak enggak enak enggak anis Anis enak Kelapa muda bagus kalau kita habis olahraga, habis bekerja, keluar keringatnya banyak, minum kelapa muda. Terus kelapa kalau sudah tua, buat apa kelapa yang sudah tua? Diambil airnya itu apa namanya? Air, santan, bisa untuk masak, ibu-ibu. Kalau masakan, kita suka dimasakin pakai santan, mau masakan ule, masakan, apa itu, sanur apa, okor, ya kan, pakai santan, ya. Ini buah kelapa, ini anaknya kelapa ini, punas kelapa. Nah, kalau adi-adi yang sudah SD siapa? Atau mau masuk SD, yang sudah SD, tunjuk tangan, gini. Kalau SD nanti sudah mulai ada namanya yang pakai baju coklat itu, coklat-coklat muda apa, adi-adi? Pramuta. Ini diajak luka-muka, pramuta itu pakai lambangnya ini, tunas ke kelapa. Kenapa kok lambangnya tunas kelapa? Nah, karena kita lihat kelapa itu ada yang bagian pohon kelapa yang masuk ke tanah itu apa? Akan. Akan, betul itu, cik. Terus itu nanti ada batangnya juga, ada daunnya. Nah, kalau misalnya pohon kelapa, batangnya itu, kayunya itu bisa buat apa sih? Bisa buat rumah nanti, bisa buat tiang, bisa buat balok, ya kan? Itu bisa saja dibuat untuk kusen pintu, macam-macam. Kalau daunnya, daunnya buat apa daunnya? Apaan lagi ya? Buat kayu bakar, bisa lo masak. Untuk apa lagi? Itu, yang itu, apaan itu? Nah, lidinya kan dari daun kelapa itu buat sapi lidi. Nanti buahnya tadi, ya masih mudah untuk kelapa muda di minum airnya. Yang udah tua, diambil santernya. Makanya, pohon kelapa itu berguna dari batangnya. Berguna nggak tadi? Terus, daunnya, kelapa mudanya, terus kelapanya yang sudah tua, anaknya, berguna ini nanti untuk ditanam lagi, ya kan? Untuk nanti, biar besar lagi, buah lagi, kelapanya. Ini namanya tunas, apa tadi? Tunas, kenapa? Nah, itu, kita sudah belajar berkenalan dengan tunas telah panah. Nah, kalau di pramuka ada tepuk pramuka. Hati-hati tahu nggak? Tahu? Tahu? Bisa nggak? Ayo, kita bareng-bareng tepuk pramuka. Ayo, satu, dua, tiga. Hei, ulangi lagi ya, satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, gitu dulu ya, kita berkenalan dengan tunas pramuka. Jadi, lain kali kita belajar yang lain lagi. Bisa kenalan dengan pohon, dengan rumput, yang lainnya. Hewan-hewan juga bisa nanti, ya. Oke kan? Asyik nggak? Ya. Oke, mungkin itu dulu, teman-teman. Nanti kita sambung lagi belajarnya, ya. Tonton mau nggak? Masih belajar nggak? Oke. Nah, sekarang kita kasih salam dulu sama teman-teman yang di sana. Yuk. Dadah semua ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Dadah. 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 Dadah.